TESMIC, TESMIC, oke Halo semua, selamat datang di channel HolisX, di video kali ini kita akan belajar tentang burst pada simple queue yang bisa kita terapkan pada klien hotspot ataupun klien PPOE oke, jadi sebelumnya burst itu apa sih, gitu ya kan burst itu adalah sebuah apa ya, sebuah bisa kita jelaskan adalah speed tambahan yang diberikan melebihi speed yang kita tetapkan, nah gimana tuh maksudnya kita coba gambarkan dulu ya ini, saya coba gambarkan dulu pakai MSP oke nah, ini kan kita coba berbesar oke, ini diperkecil aja cukup kayaknya oke, segini ya oke, kita gambarkan aja maksud saya gimana ya kan speed tambahan itu gimana sih mas oke, yang pertama ini adalah batas speed yang kalian berikan anggap aja 1 MB ya 1 MB ini batas speed yang kalian berikan ya kan oke kemudian kalian itu setting burst burst itu apa? burst itu adalah speed tambahan ya kan speed tambahan dalam waktu tertentu yang diberikan kepada klien selama senggang waktu tertentu gitu misalnya nih kalian kasih speed tambahan disini ya kita kasih speed tambahan 2 MB ya kan ini burstnya ini kasih tanda B burst ini limitnya ya yang ini burst ini limit oke jadi burst itu maksudnya apa? burst itu adalah speed tambahan kayak gini misalnya kan kalian baru buka browser atau download gitu ya kan maka pertama kali buka kalian akan dapat langsung speed besar kayak gini besar naik terus naik terus turun baru deh mengikuti limit yang kalian berikan kepada klien tersebut itulah namanya burst burst itu adalah ini ini namanya burst ya gunung ini atau lonjakan speed yang melebih speed batas ini kan speed batas ini speed burst lonjakan gunung lonjakan speed speed yang ini menggunung ini ini adalah burst adalah speed yang diberikan kalian kepada klien itu itu gunanya untuk mempercepat atau apa ya kalau kalian buka web gitu kan butuh koneksi cepat ya untuk meloding atau menampilkan semua halaman maka dibutuhkan burst biar apa ya biar speed 1 mega itu seakan-akan larinya cepat kayak gitu ya kan tapi burst ini itu ada waktunya berapa lama waktu yang akan kalian berikan itu ada disini ini tt ini waktunya jadi masanya itu berapa mulai dari 0 misalnya nih burst kalian 2 mega kalian beli waktu tnya itu sekitar 6 detik contohnya maka dari 0 sini sampai sini itu kira-kira ada 6 detik ada 6 detik bonus speed atau burst speed yang akan klien dapatkan kayak gitu jadi ini mulai 0 disini 0 disini 0 naik naiknya perlahan gini kan kadang ada yang langsung naik kenceng gini langsung ke atas ada juga yang perlahan kayak gini tergantung settingan kalian dari thresholdnya juga pengaruh semuanya timingnya juga pengaruh ya soalnya naik turunnya ini dipengaruhi oleh variable-variable yang nanti kita akan jelaskan oke jadi untuk gambaran gambaran tentang burst itu kayak gini lah ya ini burst ya kita akan burst jelek banget tulisannya oke jadi kayak gini untuk grafiknya oke saya jelaskan lagi burst adalah speed tambahan yang diberikan kepada klien speed tambahan sementara ya berasal waktunya waktunya itu bisa kita set berapa lama kemudian kalau sudah habis waktunya misalnya 6 detik sudah habis kecepatan tinggi itu maka dia akan turun dan mengikuti limit yang sudah kita tentukan kayak gitu jadi tenang aja kalian pakai burst itu speed tambahannya itu hanya sementara gak terus menerus dapat speed burst gitu gak asalkan rumus yang kalian pakai itu bener ya sekali lagi rumus yang kalian pakai itu bener oke kalau kita ngomongin rumus disini ombuananet sudah membuat sebuah sebuah kalkulator perhitungan burst yang bisa kita coba pada limit hotspot atau limit ppoe nanti ya kan oke disini sebelumnya sebelum saya masuk kalkulator disini ada postingan dari ombuananet di akun facebooknya mungkin sebagai apa ya panduan awal sebelum kita menggunakan tools ini ya menggunakan tools ini tadi intronya sudah saya jelaskan apa itu burst bagaimana bentuk grafiknya ya kan disini juga sudah saya jelaskan yang kedua ini intro dari ombuananet kita coba cek gambar ini postingannya ya kita akan berbesar tulisannya oke kalau kalian ke facebook gitu ya kalau mau cari tips dan trik untuk mikrotik kalian ketik aja di hashtag tips mikrotik of the day itu pasti postingannya buananet itu mantep-mantep banget oke ini ada postingan biar gak ditanya terus dari mana saya bisa dapat nilai untuk burst result ya kan burst result itu nanti akan saya jelaskan apa dan nilai untuk limit add oke dari beberapa referensi yang saya pelajari yang ombuananet pelajari maksudnya para pakar mikrotik sepakat nilai terbaik untuk burst result adalah 3 per 4 dari nilai max limit ya kan dan nilai limit add adalah 1 per 8 dari max limit disini sudah ditulis ya disini eh gak ada ya disini ya oh ini rumus untuk mencari timingnya oke walaupun limit add sebenarnya bukan bagian dari burst tapi perannya sangat penting untuk memastikan setiap klien dijamin pasti dapat sesuai dengan limitnya yang dijanjikan misalnya kalian janji 1 mega ya kan kalau limit addnya itu gak benar maka ya gak bisa dapat 1 mega bisa jadi tembus bisa jadi kurang kayak gitu ya jadi lebih baik kalian gunakan aja kalkulator yang sudah disetkan oleh ombuananet ini karena memang sudah apa ya sudah melalui penelitian yang ya menurut pakar lah ya yang terbaiknya gitu kayak gimana oke ini menyaksikan dapat sedangkan untuk burst result sendiri saya ulangi ini bekerja sebagai saklar on off nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya dimana fungsinya kapan burst harus dijalankan atau kapan harus dihentikan nah itulah itu fungsi yang fungsi threshold kayak gitu oke burst result itu rumusnya max limit dikali 3 per 4 misalnya max limitnya 1 mega 3 per 4 nya berapa ya 7 7 berapa tadi ya sekitar itulah 700 sekian lah limit at adalah 1 per 8 ya 1 per 8 nya dari 1 mega ya seberapa jadi bisa kita hitung-hitung sendiri kalau kita manual ya kalau kita manual kan kita harus tahu burst result nya berapa misalnya 1 mega maka kita harus ngisi burst result nya berapa berarti 700 700 sekian lah kemudian limit at nya dari 1 per 8 dari 1 mega berapa kita harus hitung-hitung sendiri lewat kalkulator sedangkan ini sudah disediakan kalkulator nya jadi kita gak usah ribet soal perhitungan berhitungan yang rumit ini Alhamdulillah oke oke kita coba buka web nya kemudian kita coba cek gambar saya lagi oke ini kita bisa perkecil lah ya gimana perkecil oh ini zoom out nah kita taruh disini tes oke up kita perbesar lagi dikit-dikit wow gede banget gak bisa oke deh gini aja oke jadi di dalam simple queue ya kan ini karena boost ini bisa kita terapkan di dalam simple queue contohnya simple queue yang ini contohnya simple queue ya kan kita coba tambah gitu ya kan disini kan ada ada tab general tab general kan biasanya kita isi max limit misalnya 1 mega 1 mega gitu ya kan tapi di max limit ini ada di bawahnya ada lagi nih ya kan ada burst ada time ada di advance juga lebih banyak lagi menu nya ya kan nah gunanya ini ya kan gunanya ini kalau kalian gak ngerti ya gak usah diisi ya kan berhubung kita belajar tentang burst maka kita bisa perhatikan disini yang perlu ditulis di dalam simple queue itu adalah max limit burst limit plus the result burst time dan di bagian advance kita pilih limit add dan priority jadi yang perlu diisi adalah ini 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 kemudian advance yang ini priority limit add oke itu kalau kita pelajari manual berhubungan dengan kalkulator ya kita tinggal coba aja oke sekarang kita masuk ke apa apa itu apa itu apa apa itu max limit apa itu burst limit apa itu duration kayak gitu ya kita akan bacari menurut kalkulatornya aja jangan menurut sini kalau menurut sini itu lebih panjang lagi penjelasannya kita akan gunakan cara pakai kalkulatornya oke yang pertama contohnya ini saya punya menganggap aja sekarang saya memulai bisnis contohnya ya contoh aja kan berarti saya berbisnis ini oke saya memulai bisnis jualan hotspot nih ya ya kan dengan kapasitas internet 1 giga per detik gitu ya kan dengan target pelanggan misalnya sampai 1000 1000 aktif gitu contohnya oke saya jualan seharga 2000 rupiah per klien per hari atau 24 jam anggap bahasnya saya janjikan dapat internet 1 mega per klien 512 1 M ya kan 1024 K down gitu misalnya atau 1 M down ya oke saya janjikan kayak gini ya kan ya berhubung yang pakai banyak saya ingin ini speed yang 1 mega ini seakan-akan kenceng gitu seakan-akan perasaannya aja ya kan seakan-akan kenceng tapi enggak sama-sama 1 mega gimana caranya saya akan gunakan burst ya kan oke saya kasih burst berapa sih kira-kira kalau mau buka browser misalnya mau buka yahoo gitu misalnya mau buka website berita gitu misalnya ya kan dalam 1 web biasanya kalau banyak iklannya banyak image-nya gitu biasanya 2 sampai 3 mega ya kan 2 sampai 3 megabyte per eh megabyte ukuran halamannya oke saya anggap aja oke saya kasih speed burst di angka 2 mega mbps ya kan 2 mega per detik gitu burstnya jadi 512 upload downloadnya burstnya di downloadnya di 2 mega oke kemudian berapa lama kira-kira memuat halaman suatu website itu kira-kira berapa lama ya gitu atau buka youtube lah loading video itu kira-kira berapa lama ya biar bisa pelakang itu bisa nonton dengan nyaman gitu misalnya misalnya kita buka youtube load video ya kan biasanya load video kan kalau kita set 1 mega kan agak lama tuh loadingnya nunggu dulu baru videonya di buffering baru nyala kalau kita pakai burst ya kan jadi speednya lebih tinggi maka kita bisa mempercepat loading video tersebut dengan burst ya kan misalnya loading video ketika ditambah jadi 2 mega speednya jadi kira-kira loading videonya lebih cepat sekitaran 3 detik gitu misalnya oh maka kita cukup pakai burst yang sekitar 4 sampai 6 detik kita anggap 6 detik jadi kita kita beri pelanggan speed burst 6 detik oke buat youtube load video maka seakan-akan load videonya itu menggunakan 2 mbps setelah itu setelah 2 video dimuat sudah jalan maka langsung turun lagi ke 1 mbps maka stabil tuh seperti yang saya gambarkan disini naik aja dulu misalnya nih dari traffic 0 ya dia kan masih burstnya off nih kemudian langsung buka youtube langsung naik ke 2 mega kan loadingnya akan lebih cepat daripada loading di 1 mega disini ya kan loadingnya 2 mega video lebih cepat dimuat buffering lebih jauh gitu ya kan jadi pelanggan seakan-akan wah kenceng nih internetnya gitu kan sambil nonton detik-detiknya kan sambil buffering di 1 mega nantinya oke ini contoh kasusnya ya 512 up burstnya 2 mega 6 detik oke saya coba disini max limit 512k coba 512k kemudian ini upload downloadnya berarti 2 kalinya boleh 2 kali boleh 1 setengah kali boleh lah terserah kalian untuk burstnya ya saya anggap aja burstnya 2 kali speed biar mempercepat aja ya kan 512k burst limitnya di 1 mega kemudian 1 mega burst limitnya di 2 mega oke kemudian burst duration ini berapa lama kita ngasih durasi atau ngasih sepi tambahan tersebut ke klien itu namanya burst duration berapa lama ini berapa lama gunungnya ini naik ya kan berapa lama gunungnya ini dibuat itu namanya burst duration ini contohnya 6 detik maka disini saya tulis 6 detik kalau kalian berbaik hati misalnya berbaik hati mau ngasih ngasih speed misalnya eh ngasih speed ngasih waktu burstnya sekitar 1 menit gitu ya gila sih ya jangan namanya burst juga sebentar doang misalnya 4 detik 6 detik 8 detik kayak gitu disesuaikan aja dengan dengan apa dengan kebutuhan pelanggan kalian kebanyakan nonton apa sih kebanyakan buka apa sih kayak gitu harus disesuaikan oke ini contohnya 6 detik 6 detik ya jadi hasilnya adalah seperti ini ya oke ini untuk 1 mega ya kan 512 1 mega kalau kita coba contoh lagi ini wifi nya agak premium nih ya kan bayarnya agak mahal ya kan upload di upload di angka 2 mega misalnya down di angka 5 mega 5 mega gitu ya kan burst 2 kali dengan total duration sekitar 8 detik 8 detik 8 detik kayak gini ya contoh lagi jadi disini kalau kalian speed nya kayak gini ya kan speed nya 5 mega ini 5 mega disini eh ini kok geser ini 5 mega disini kemudian disini 2 kalinya berarti 10 mega maka ketika membuka pertama kali langsung dapat 10 mega dalam waktu 8 detik maka turun kayak gitu itu gambarannya ya oke maka kita coba set disini max limit upload 2 mega disini berarti burst limit nya saya anggap 2 kali ya 2 kali 2 kali 2 4 ya kan burst duration 8 kemudian ini 5 M ini 10 M ini 8 juga oke kayak gitu ya maka ketemu hasilnya kayak gini oke oke seperti yang dijelaskan di postingan ombuana neta di burst result itu adalah 3 per 4 dari dari apa dari max limit maka 3 per 4 nya 2 adalah 1 setengah bener gak sih harusnya bener ya karena pakai operator ini oke burst time burst time ini bukan berarti waktu waktunya waktunya apa ya waktunya burst nya tapi memang ada perhitungan sendiri ya burst time ini ya kan ada perhitungannya sendiri kayak gini burst result ya kan burst result dikali burst time dibagi burst limit kayak gitu misalnya contohnya disini burst result nya 3 7 5 kali 2 2 kali gitu lah oke oke kita akan coba jelaskan yang ada di gambar ini di dalam di dalam sini ini ini jadi 8 8 ini coba mana nih penghapus terus ya kan ini dihapus ini dihapus juga oke oke saya akan jelaskan nih gimana nih maksudnya yang saya buat disini ya oke saya buat limit limit nya disini saya jelaskan yang download ya ini berlaku juga untuk upload ini yang limit nih max limit dan burst limit max limit nya berapa 5 disini ya nah loh ini kok kecil tulisannya tadi besar terus ini 10 ya kan oke ini ya sudah ya ini 8 jadi misalnya max limit nya saya jelaskan yang lewat disini aja max limit nya 5 mega jadi speed yang dijanjikan itu 5 mega tapi kita kasih burst selama 8 detik di kecepatan 100 mega contohnya ketika kalian pertama kali nyambung klien pertama kali nyambung atau connect gitu ya kan dia akan mendapatkan speed 0 gitu misalnya tiba-tiba dia membuka youtube maka speed nya langsung naik ke 10 mega sebelum naik ke 10 mega disini speed harus melewati threshold dulu ya kan dicek nih ini gunanya threshold itu mengecek itu mengaktifkan dan menonaktifkan burst ya kan maksudnya kayak gitu lebih tepatnya untuk mengaktifkan sih oke threshold misalnya threshold nya di angka 37 berarti ada disini ya ini threshold 3,7 ya kan 3,7 ketika orang buka youtube pertama disini kita ganti warna ya gimana warna ganti warna ganti warna kuning aja deh eh ketika ketika orang buka youtube disini kan buka youtube buka youtube ya kan ketika dia sampai menyentuh sini menyentuh threshold jangan gimana sih yang oke ketika dia menyentuh threshold disini titik disini di 3,7 misalnya buka youtube tiba-tiba speed nya naik ke 3,7 ya akhirnya naik ke 3,7 nah ketika 3,7 dicek apakah dia sedang berada di burst ya kan berada burst nya aktif apa belum kalau belum aktif maka dia langsung dinaikkan ke speed yang 10 tadi disini naik deh sampai batas waktu 8 detik kalau sudah 8 detik kan dicek nih oh ini sudah 8 detik nih waktunya dia sudah dapat speed tambahan 8 detik maka dia akan diturunkan lagi ke speed normalnya disini tuh ya itulah cara kerja burst atau threshold nya threshold nya itu adalah macam gate lah macam pintu kalau kamu menyentuh angka 3,7 ini maka gerbang untuk menuju ke 10 itu dibuka dalam waktu 8 detik setelah 8 detik kalian akan diturunkan lagi ke speed 5 tadi kayak gitu itu gunanya threshold kemudian kalian akan stabil terus disini stabil terus ya kan sampai sampai kapan kalian dapat 5 ini sampai kapan kalian akan mendapatkan burst lagi gitu ya kan pertanyaan mesti gitu kapan kita dapat kapan kita kembali lagi kesini ya kan kapan kapan kita dapat burst lagi ketika ketika kalian ini sudah sudah 5 5 5 mega ini sudah kelimit kemudian kalian itu turun lagi turun ya kan turun ke di bawah 3,7 ini turun misalnya kemudian kalian idle nih di 1 kb 1 kb gitu terus maka gerbang ini akan terbuka lagi ketika kalian menyentuh sini naik lagi gitu dan turun lagi terus aja gitu ini saya saya gambarkan lebih panjang aja ya oke panjang aja oke bentar bentar ini ya kita akan ganti warna aja ganti warna habis ini kita ganti warna ganti berbesar oke kita pakai warna oranye aja sekarang nah setelah kalian download nih misalnya setelah kalian streaming kemudian kalian turun nih speednya turun ke sini nah idle langgap aja idle disini idle idle lama gitu kemudian kalian buka buka browser gak sampai 3 turun lagi gitu kalian gak dapat burst gitu turun lagi kan gini kan traffic internet kan gak melulu di limit gitu gunanya kayak gini kemudian tiba-tiba kalian itu idle terus lama ini misalnya idle terus tiba-tiba kalian buka youtube lagi nah kalian nyentuh ini nyentuh threshold lagi kalian nah kalian nyentuh threshold maka dibuka lagi gerbang menuju ke 10 mega tadi dibuka ya kan terbangun ke 10 mega dibuka maka kalian dapat threshold lagi nih eh dapat apa dapat burst lagi naik lagi speed kalian kemudian turun lagi kalau sudah kelamaan pakai disini kan ada waktunya nih 8 detik tadi maka kalian akan dilimit lagi di 5 mega gitu kalau turun lagi ya gitu aja berulang berulang pokoknya setelah naik turun lagi naik turun lagi itu gini hanya burst jadi burst itu gak berfungsi satu kali aja kalau kalian sudah turun banget atau turun di bawah threshold ini ada waktunya kayak gini saya gak tau kapan gerbang itu dibuka lagi mungkin kalau nunggu agak lama dikit result ini kalau kalian buka speed lagi dia akan buka lagi gerbangnya kayak gitu naik turun naik turun gitu itu gunanya burst jadi buat kalian yang ingin menerapkan burst jangan khawatir internet kalian jebol karena kita bisa mengontrol burst ini dengan time ini ya burst-burst time itu bisa kita atur disini kalau di kalkulator ini kita bisa atur burst durationnya oke kita bisa atur burst durationnya ini nanti gambarnya jadi kita memberikan speed 5 mega tapi kalian bisa mendapatkan 10 mega dengan waktu tertentu gak lama gitu misalnya 8 detik 6 detik terserah kalian agar apa agar klien kalian itu lebih apa ya ketika membuka website atau membuka youtube itu loadingnya lebih cepat di awal loading setelah itu kan orang kan sudah menikmati konten ini misalnya buka berita ya kan loading awalnya cepat berita cepat dimuat orang kan seneng kemudian orang kan baca nah kayak gini misalnya ini kasusnya ini ya kasusnya kayak gini ini naik buka-buka baru baca berita naik ini berita ini sudah sini kemudian beritanya sudah dimuat semua atau belum dimuat semua maka masuk ke limit sini setelah sudah sudah dimuat semua maka dia akan speednya turun nah disini orang membaca konten nih membaca konten disininya kemudian orang buka website lagi naik lagi kayak gitu itulah gunanya ber jadi apa ya membuat klien kalian itu senang dapat speed tambahan kayak gitu oke itu penjelasannya ya jadi agak panjang lebar dan tinggi mungkin kalian yang bingung bolehlah tanya-tanya lagi di kolom komentar atau lewat whatsapp yang ada di deskripsi video ini oke terus mas gimana cara penerapannya di dalam nah ini pertanyaan mantep nih gimana cara penerapannya di dalam hotspot gitu misalnya mas di profile hotspot gitu misalnya kan saya sudah setting nih misalnya saya sudah sudah setting 512 ya kita jualan enggak 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 adu adu harga gitu misalnya enggak oke gitu deh saya kasih burst 4 aja takut internet saya cepat FUP gitu misalnya kayak gini ya sudah saya set kayak gini misalnya kan 512 1M kan umum ya buat buat yang jualan harga 2 ribuan disini sudah ada hasilnya nih rate limit for hotspot jadi kalian kalau kalian manual kalian masukkan ini satu-satu kalau kalian pakai profile hotspot atau profile PPO kalian tinggal copy aja disini kita copy disini ya kan kita masukkan ke IP hotspot di bagian user profile misalnya kita buat oh apa ya limit 1M gitu misalnya ya kan kayak gini aja kemudian rate limitnya kita paste aja yang panjang tadi lemas enggak apa-apa panjang gini enggak apa-apa kita paste aja disitu nah kayak ginilah hasilnya ya oke hasilnya kayak gitu nih masuk ya hasilnya enggak apa-apa ini kan memang kayak gini penulisannya kalau di rate limit ini di hotspot beraku juga di micmon ya kalau kalian di micmon karena itu ada kan rate limitnya juga sama kalian pastikan saja disitu kalau di PPP mas PPO misalnya mas gimana sama aja misalnya kita limit eh mana nih kita tambah lagi tambah kita tambah disini limit tutorial tes gitu ya kan contohnya kemudian limitnya disini kalian masukkan saja di rate limit sama enggak apa-apa tuh ya tuh itulah gunanya burst ya kan kita coba enggak ini untuk burstnya oke kita akan coba ya kita akan coba burstnya untuk tes untuk membuktikan grafik yang akan yang saya gambar tadi karena ini untuk tes nyalan tulan ya alias laptop langsung ke router tapi menggunakan wireless balik lagi nanti speednya mungkin enggak seakurat yang tertulis ya karena memang wirelessnya terhubung ke banyak perangkat juga nanti apa ya mungkin ada penurunan ada perbedaan speed atau apa gitu enggak apa-apa kita akan coba ya untuk max limit saya pakai 10M disini pakai 20M burstnya oke 10M 20M burst time burst durationnya akan saya buat selama 8 detik oke 8 detik oke kita akan coba di laptop saya oke disini karena saya itu menggunakan manual oh enggak deh gini aja paling gampang di pribadi ini kan akun saya nih yang pribadi nih kita akan coba copy kan ini kita akan copy kita masukkan ke sini oke biar cepat oke kita akan coba disable dulu hotspot biar apa biar update itunya oke ini laptop saya 10.2 kita cek disini 10.2 mana nih 10.2 oke yang ini kan kalau kita masukkan kayak tadi ya kan yang panjang ini apakah sesuai dengan yang ini coba kita cek general max limit 10M burst limit 20M burst result 7500 ini sama ya sesuai ya meskipun kita masukkan yang panjang gini atau masukkan manual itu sama hasilnya jadi enggak masalah nih ini sama untuk advance 1250 dan 8 oke sudah masuk ya untuk burst nya kita akan coba dengan menggunakan yang namanya kita akan cek traffic disini ya dan menggunakan yang namanya BTS ya BTS itu adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh mikrotik untuk menghitung atau mengukur speed yang kita dapat dari mikrotik gimana maksudnya begitu deh oke disini saya akan coba tes untuk TCP kita akan receive aja receive itu download ya receive itu download ini masukkan passwordnya kita akan coba start ya apakah apakah sesuai yang akan saya gambarkan tadi sekarang traffic mungkin ya ini masuk ke idle ya kita akan coba start apakah grafiknya sama seperti yang saya gambarkan tadi ya kan naik ke berapa tadi naik ke 20 selama 8 detik kita akan coba start bismillah oke tunggu ini speed nya belum naik loh kok gak jalan ntar oke tunggu tunggu oke kita stop stop dulu stop dulu kita pakai UDP aja deh coba start waduh BTS nya gak jalan ini oke kok tuh gak jalan ya stop kita coba bot connection con kita kasih di 2 bisa gak ya kasih 2 coba start aduh gak jalan stop yaudah kita coba pakai speed test aja deh MD coba speed test speed test gak jalan ternyata disini gak tau kenapa speed test coba kita punya 10 MB apakah dapat 20 MB ini dapat 20 MB 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tuh langsung turun tuh ya turun ya turun tuh tuh ini gambarnya gambarannya kayak gini tuh 2,2 ini uploadnya gak bisa nyampe ya karena speed saya gak sampai segitu itu aja ya ini harusnya harusnya lewat sini lebih akurat kalau lewat sini kita coba lagi receive eh send aja kita coba eh kita receive paling aman sih kita coba start 11 bener kan kita coba start ya oke tunggu running kok gak jalan oke testnya gak jalan guys bener kan klien start lagi yaudah deh kita pakai speed test aja tadi ya jadi ini grafiknya tapi speed test itu sementara itu masalahnya grafiknya yang kita coba ya oke sekarang kita ini posisi idle ya kan sabar yang saya jelaskan tadi kita akan coba speed test lagi ulang di awal-awal saya akan mendapatkan speed 20 mega di awal speed test tapi setelah itu saya speednya akan turun ya kan speednya akan turun kita akan coba lagi speed test setelah tuh dapat 20 mega ya sedangkan disini limitnya 1 mega tuh 17 20 20 20 bentar lagi akan turun ya keburu apa keburu selesai speed testnya speed testnya keburu selesai guys ini speed test itu gak enggak enggak sekenceng itu apa coba set tools speed test server udah loh kita akan coba buka lagi aplikasinya kita tes kita akan coba coba lagi enggak legu enggak enggak jalan coba ini benar kasukan password random data gak usah oke ini masuk nih ya kan send ini gak jalan entah lah stop kita coba TCP oh ini jalan tuh tuh jalan ya tuh speednya naik ke 20 kita hitung kita lagi turun tuh eh naik lagi turun nah tuh turun tuh di 10 mega tuh bentar lagi stabil tapi grafiknya patah-patah oh ini bisa kalian lihat nih grafik yang disini ya awal-awal tuh dia naik kan dari 0 kemudian dia naik naik terus ini namanya burst ya kan kemudian naik sampai waktunya habis dia akan turun tuh ya oke bisa kalian perhatikan disini ini dimos saya itulah namanya burst ini gak bisa diperbesar ya nah setelah itu ya kan kalian jangan khawatir burst itu bakal dia bakal tetep steady limit yang sudah kalian tentukan jadi gak bakal bocor lah ya gak bakal bocor gitu tetep berada steady 10 mega ya kan kita stop kita akan coba send ya coba send send itu kirim atau upload saya kan set tadi 10 mega dan burstnya di 20 mega selama 8 detik atau berapa ya 8 detik ya kita akan coba lagi tes kita start bismillah semoga bisa ini sudah jalan oke 59 harus naik 11 11 naik 10 ya gak naik ternyata sudah kena limit oh ini naik nih ini naik tuh kita lihat grafiknya nanti setelah setelah selesai burstnya oke 9 tuh nanti lagi akan stabil kita lihat grafiknya disini aja disini patah-patah soalnya nah ya kan rata inilah gunanya burst kalau kita set max limit aja dia gak akan ada apa ya gunungnya kayak gini gak akan ada setelah itu dia akan steady itu 9,7 ya ini 10 lah dapat 10 mega lah stop kita akan coba receive lagi oke nunggu nunggu ya kan nunggu nunggu resultnya atau itunya mati dulu kita akan coba lagi bentar lagi oke kita akan start ya kita akan praktekkan lagi gunanya untuk burst seperti yang saya gambarkan disini ya kalau sudah burstnya sudah dipakai disini kemudian sudah habis waktunya dia akan steady di angka yang sudah kita limit tadi disini ya ketika dia turun turun kesini maka dia berada di idle ketika dia naik lagi dia akan mendapatkan burst lagi disini jadi aman lah ya jadi gak perlu takut internet kalian jebol karena-kara burst gitu karena settingan ini jebol gitu ya gak ada hubungannya ya kita akan coba lagi untuk receive kita akan start kalian perhentikan disini ini tuh naik 19 ya 19, 21, 20 ya kan saya coba tunggu bentar lagi dia akan turun kalau sudah turun itu berarti artinya burst apa ya burst durationnya atau burst timenya itu habis kalau sudah habis gimana ya sudah mendapatkan speed yang sesuai sesuai yang kita setkan tadi dia gak akan gak akan apa ya gak akan naik atau gak akan melebih lagi gitu ya kan kapan dia akan dapat speed burst lagi ketika ketika ini berada di turun kayak gini ketika turun ketika idle ya kan ketika idle maka akan mendapatkan burst lagi gitu kalau kalian download terus ya tetap kalian akan di limit kalau kalian gak pakai internetnya turun gitu kemudian kalian pakai lagi dia akan naik ke burst lagi disini dan turun lagi ke max limit kalau gak dipakai turun lagi gitu aja terus ya kan ini contohnya ini ya ini contohnya oke kalau saya stop ya kan kastor dibiarkan dulu idle sampai beberapa detik atau beberapa menit gitu kemudian di start lagi ya naik lagi kenceng lagi kayak gitu tuh naik lagi kan tuh ya oh hendak ternyata ternyata mungkin thresholdnya masih aktif atau burstnya masih masih aktif dianggap masih aktif jadi dia gak gak naik gak naik tinggi dianggap masih aktif kalau memang sudah idle lama dan burstnya itu dianggap ah ini sudah gak pakai burst lagi gitu misalnya idle lama disini ya kemudian kalian pakai speed lagi dia akan naik lagi kayak gitu oke jadi sampai disini dulu penjelasannya semoga kalian suka video ini kalau suka klik like kalau gak suka ya ya gak apa-apa gitu dan jangan lupa subscribe ke channel holisik dan katu tirial sekali lagi terima kasih buat om buana net yang sudah menyediakan tools yang sangat bermanfaat ini semoga teman-teman semuanya bisa apa ya bisa lebih mudah lah dalam membuat dalam menghitung burst ini ya kan dalam menghitung burst pada pada simple queue ini biar apa ya biar pelanggannya itu pada seneng semua internetnya seakan-akan cepat pada limitnya ya segitu-segitu aja gitu ya oke oke sampai disini dulu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya oke dadah